Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita berjumpa lagi di channel ini yaitu channel yang menyajikan berbagai kegiatan-kegiatan kami selama berada di negara teman ini baiklah video kita kali ini seputar cara menginakan burung ya ini khususnya burung dari mukan bisa mbut burung dari mukan ini beberapa teman menamai punai hutan merpati ataupun tekukur ya mungkin penyebutan ini karena tergantung dari daerahnya masing-masing ya cara menginakannya kalau saya seperti ini teman-teman cukup memberikan mandi setiap pagi sore hari secara rutin mungkin kalau bisa ya kalau bisa setiap hari saja karena sebenarnya pada dasarnya burung ini sudah tidak terlalu ini ya tidak terlalu giras ya seperti burung-burung yang lain jadi hanya perlu beberapa sentuhan untuk menginakannya itu cukup dengan cara kalau saya seperti ini memandikannya setiap pagi atau sore hari secara rutin dan saya juga sering menangkeringkan di tangan seperti ini cukup menangkeringkan agar dia bisa lebih nyaman dengan pemiliknya atau kita biasakan aja nangkering di tangan seperti ini tapi sebelum teman-teman lakukan pemandian hal yang kebaiknya teman-teman memberikan pengaman dulu ya pada salah satu kakinya agar burung ini tidak terbang menjauh teman-teman pilihlah tali yang agak sedikit besar agar kakinya itu tidak terlalu sakit nah seperti itu ya tali kalau saya pakai itu tali sepatu ya tali pengikat sepatu agar kakinya itu tidak terlalu sakit ya burung ini warnanya cantik sekali ini tidak makan dari bukan jamrut mungkin karena memang ini kan warnanya hijau-hijau jamrut oke langkah kedua setelah saya mandikan ini saya biarkan di tempat yang aman saya angin-anginkan tapi pastikan jauhkan daripada predator teman-teman ya seperti mungkin kucing ya dan lain-lain karena di lingkungan saya ini disini ada kucing jadi setelah saya mandikan saya simpan di tempat yang aman setelah itu saya jemur jemur langsung di bawah dari matahari seperti itu kalau teman-teman rutin lakukan pemandian sering menangkeringkan burung ini di tangan lambat laung burung ini akan terbiasa dengan kita dan dia tidak merasa terancang lakukan aja satu minggu ya paling lama satu minggu itu sudah nyaman nah setelah itu saya lepas talinya saya masukkan ke dalam sangkarnya jangan lupa talinya dilepas agar burungnya lalu asa bergerak di dalam cantik saya berpaduan hijau camruk dengan paru berwarna merah semakin menambah kecantikan burungnya burungnya kemarin saya dapatkan beberapa hari kemarin dia terjebak di dalam selambu ada dua ekor satu pasang betinanya betinanya selepas misalnya pelihar jantannya nah seperti ini teman-teman saya sebentar lagi akan jemur langsung dibawa terik matahari oke terima kasih yang sudah menyimak video ini semoga saja bermanfaat jangan lupa di subscribe teman-teman agar kalau kita upload video teman-teman adalah orang pertama yang menemukan channel ini terima kasih juga yang masih setiap menyimak video kami saat ini salam sejahtera semoga semuanya ada dalam keadaan dilancarkan rejekinya dimudahkan segala urusannya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa dalam waktu dengan lain kesempatan bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati